Sebuah gudang petasan di kota Batu Jawa Timur beledak hingga mengakibatkan satu korban mengalami luka bakar. Diduga ada kesalahan dalam proses peracikan bahan kembang api sehingga terjadi ledakan. Dari rekaman video milik warga saudara, korban terlihat terkapar di luar gudang pasca ledakan terjadi. Peristiwa ini terjadi Rabu lalu di Dusun Karangloko, Desa Dadap Rejo, Kecamatan Jun Rejo, Kota Batu. Dibantu warga, akhirnya korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat kejadian, sempat terdengar dua kali suara ledakan. Menurut warga, korban asal Kabupaten Malang merupakan penyewa gudang dengan mengaku untuk pembuatan keramik. Saat ini korban yang mengalami luka bakar hingga 70% masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Saya kira ya pegawai keramik saja. Di tempat tidur atau tidak? Tidak, pulang pergi. Cuma buat bekerja saja. Sudah lama di sini? Menurut berita yang kontraknya sudah lama. Tapi waktu ini dikerjakan mulai April-May, hampir satu tahun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.